Intro Halo 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 assalamualaikum Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya Kali ini IP mengebawain alur film yang berjudul Atarva yang ngerilis di tahun 2023 Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Di awal film, kita melihat seorang pria yang bernama Karna Dia mempunyai banyak luka di tubuhnya Kemudian, seorang preman menodongkan pistol ke kepalanya Scene kemudian berpindah ke masa lalu Karna mempunyai impian menjadi polisi sejak kecil Pada hari itu, dia mengikuti ujian masuk polisi Ketika menjalani tes fisik, dia gagal karena jika ia terlalu banyak berlari Nafasnya menjadi lemah Di kesokan harinya, ketika bertemu dengan orang-orang di desanya Mereka mengejeknya karena gagal menjadi polisi Karna sangat kecewa mendengar itu Suatu malam, dia sedang minum-minum dengan temannya Di saat yang bersamaan, pabannya yang juga seorang polisi Datang dan menyarankan agar Karna mengikuti ujian Departemen Forensi Ia kemudian mengikuti ujian Departemen Forensi Setelah belajar dengan sangat keras, akhirnya dia berhasil lulus Karna mulai bekerja di Departemen Forensi Bertemu dengan timnya yang terdiri dari Sarah, Dwikar, dan Nani Si bos mengatakan kepada Karna bahwa tugas mereka adalah menemukan kebenaran dan membawanya kehadapan polisi Dan ia yakin Karna akan melakukan tugasnya dengan jujur Suatu hari, Karna dan Nani berjalan-jalan bersama Nani kemudian bercerita tentang Sarah Dia mengatakan bahwa Sarah dulunya sangat bahagia Tetapi, sejak dia berpacaran dengan seorang anak polisi yang meseiko Sarah sering tertekan Meskipun Karna sibuk dengan pekerjaannya Dia belum mendapatkan kasus apapun Jadi, dia selalu mencari kasus yang menarik Suatu hari, Karna mendapat kasus pencurian di sebuah toko perhiasan Ia dan timnya pergi ke toko itu Penjaga toko mengatakan bahwa dia tidak berada di toko saat pencurian terjadi Jadi, dia tidak tahu apa-apa Seorang inspektur yang bernama Rafindra kemudian datang ke TKP Salah satu petugas mengatakan bahwa pencuri masuk melalui tembok Tetapi, Karna mengatakan bahwa pencuri masuk melalui kamar mandi Karena, sidik jari pencuri ditemukan di sana Di belakang gedung, polisi menemukan koran berbahasa Gujarat Yang digunakan oleh pencuri untuk membukus palu dan besi Rafindra kemudian memeriksa sidik jari semua warga Gujarat di kota itu Akhirnya, dia menemukan sidik jari yang cocok dengan dua pria Akhirnya, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Karena, sangat senang telah menyelesaikan kasus pertamanya Saat polisi memberikan pernyataan kepada media tentang pencurian itu Karena melihat seorang gadis yang bernama Nitya yang dia kenal sebelumnya Sin kemudian memperlihatkan masa lalu mereka Karna dan Nitya bersekolah di sekolahan yang sama Ia sebenarnya naksir dengan Nitya Tetapi, dia tidak berani menyatakan cintanya Alias jilacar Cinta lama gagal terucap Sejak saat itu, Karna dan Nitya sering bertemu dan saling berbagi banyak hal Suatu malam, teman-teman Karna berkata kepadanya Agar dia segera mengungkapkan perasaannya Keesokan harinya, dia pergi untuk bertemu dengan Nitya Tetapi, lagi-lagi Karna tidak dapat mengungkapkan perasaannya Nitya kemudian mengatakan Bahwa temannya yang bernama Josni Memintanya untuk datang ke rumahnya Dan mereka kemudian pergi ke sana Ketika mereka sampai di rumah Josni Mereka menemukan Josni dan pacarnya yang bernama Siva Sudah tergeletak bersimbah darah Karena, segera menelpon polisi untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu Polisi mulai menyelidiki rumah Josni Dan menemukan sebuah pistol berada di samping Siva Mereka kemudian mencari informasi kepada tetangga Josni Tetangganya mengatakan bahwa mereka sering melihat Josni dan Siva bertangkar Polisi kemudian mengatakan kepada media Bahwa Siva membunuh Josni dan kemudian bunuh diri Mendengar itu, Nitya sangat marah kepada polisi Karena dia tahu Josni dengan baik Nitya kemudian pergi menemui Ravindra Dia memberitahu bahwa Siva telah dibunuh Nitya kemudian memberitahu Karna Bahwa Siva adalah seorang sutradara Dan dia telah membuat Josni menjadi artis Siva dan Josni sering bertangkar hanya untuk akting Karena mulai berpikir siapa yang telah memenuh Siva dan Josni Di sisi lain, Ravindra pergi menemui Vijay Seorang aktor yang pernah digosipkan dengan Josni Ravindra bertanya apakah Josni pernah mengatakan sesuatu sebelum kematiannya Vijay mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan Josni Dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu Di keesokan harinya, Karna dan Nani pergi ke rumah Josni Dan menemukan kotak yang berisi cincin di sana Mereka kemudian pergi ke kantor polisi Untuk melihat barang bukti yang ada di TKP Dan mereka menemukan sebuah kuitansi pembelian cincin di dopet Siva Karna menyadari bahwa Siva tidak mungkin membunuh Josni Karna pada hari pembunuhan Siva membeli sebuah cincin untuk Josni Jika Siva berniat membunuh Josni, mengapa dia membeli cincin itu? Karna dan Nitya kemudian pergi menemui orang tua Siva Mereka memberitahu bahwa Siva dan Josni saling mencintai dan ingin menikah Mereka tidak pernah bertangkar Jadi pasti ada seseorang yang telah membunuh mereka Orang tua Siva menangis karena tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi Ketika Karna dan Nani meninggalkan kantor mereka Seorang petugas polisi yang bernama Ragu Memberitahu karena bahwa kasus Josni telah ditutup Ia mengancam akan melaporkannya kepada bos mereka Jika mereka mencoba membuka kembali kasus ini Mendengar hal itu, Arna menjadi sedikit marah kepada Ragu Tetapi dia tidak memiliki bukti apapun Suatu malam, Vijay sedang berpesta di klub Sarah mencoba mendekati Vijay Dia diam-diam menambahkan sebuah cairan yang bernama Natrium Pentotal Cairan itu akan membuat seseorang jujur dan mengatakan semua yang ia ketahui Vijay kemudian menjadi sangat mabuk Karna memanfaatkan kesempatan ini Dia kemudian bertanya, kenapa kamu telah membunuh Josni? Vijay kemudian menjawab bahwa dia tidak membunuh Josni Diam-diam, seorang petugas merekam video percakapan antara Karna dan Vijay Ravindra kemudian pergi ke Kepala Departemen Forensik Dan memberitahukan tentang apa yang telah dilakukan oleh Karna Karena hal itu, Kepala Forensik menonaktifkan Karna selama 6 bulan Dan memintanya untuk menjauh dari kasus Josni Nani kemudian bertanya kepada Karna Mengapa dia mempertaruhkan pekerjaannya untuk kasus ini Karna kemudian menjelaskan Ketika dia masih sekolah Beberapa petugas polisi menjebak ayahnya Dalam sebuah kasus palsu Dan ayahnya tidak tahan dengan rasa malu itu Sehingga ia bunuh diri Sejak hari itu, Karna bermimpi menjadi seorang perwira polisi Dan membantu orang-orang yang tidak bersalah Meskipun dia telah diskors dari pekerjaannya Dia tetap akan mencari pembunuh Josni dan Siva Di keesokan harinya, Karna memeriksa catatan panggilan Josni Dan menemukan nomor tidak dikenal yang sering menelpon Josni Dia mencoba menghubungi nomor tersebut Tetapi nomor itu sudah tidak aktif lagi Ia kemudian memeriksa transaksi bank milik Josni Dan menemukan bahwa Josni telah mentransfer satu lag kepada seseorang Sebelum kematiannya Karena menemukan akun bank orang itu Dan mencetak fotonya Orang tersebut bernama Danujaya Karna kemudian pergi ke rumah Danujaya Tetapi ternyata alamat itu adalah palsu Dia mulai mencari Danujaya di mana-mana Dan akhirnya ia melihat di sebuah terminal Karena segera mengejarnya Dan ia akhirnya berhasil menangkap Danujaya Yang tak lain adalah seorang pedagang asongan Danujaya menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Seorang pria datang kepadanya Dan memintanya untuk membuka sebuah rekening bank Karena akhirnya mengetahui Bahwa pria itu sengaja menggunakan rekening Danujaya Untuk menghilangkan jejak Karna kemudian pergi ke bank Dan melihat rekaman CCTV Ketika Danujaya dan pria itu membuka rekening Dia akhirnya melihat pria itu Tetapi wajahnya tidak terlihat Karena ia membelakangi kamera Namun pada hari itu Terlihat sebuah stasiun TV Sedang syuting tepat di depan bank itu Di hari yang sama Karna mendatangi stasiun TV itu Dan akhirnya Ia mendapatkan wajah pria itu dengan jelas Di malam harinya Secara diam-diam dileporensik Karna memindai foto itu Untuk mendapatkan informasi Tiba-tiba Bosnya datang dan langsung Memarahi mereka semua Kesokan harinya Karna pergi ke tempat kru Yang bekerja dengan Yosni Ia menanyakan tentang pria tersebut Namun tidak ada yang mengetahui Ia kemudian mencurigai Salah satu kru Yang mempunyai gerak-gerik aneh Orang itu adalah asisten Yosni Yang bernama Sagar Mereka kemudian memberikan Alamat Sagar kepada Karna Ketika Karna pergi ke alamat itu Dia menemukan pria yang bersama Danujaya membuka rekening di bank Melihat Karna Pria itu segera melarikan diri Dan Karna Berusaha keras untuk menangkapnya Tetapi Pria itu akhirnya lolos Karna-karna Tidak bisa berlari jauh Karna Kemudian menjebak pria itu Dalam kasus pencurian Dengan menggunakan Puntung rokok dan topi Yang ia tinggalkan Kesokan harinya Polisi mendatangi rumah mereka Dan memukulinya Karena kasus itu Karna Kemudian datang dan bertanya Mengapa mereka membunuh Yosni Mereka Akhirnya mengungkapkan kebenaran Bahwa mereka Tidak membunuh Yosni Mereka Hanya melakukan pemerasan Kepada beberapa artis Dengan cara Memasang kamera tersembunyi Di mobil ruang ganti artis Sehingga Mereka mendapatkan video Dari semua artis Dan menggunakan video itu Untuk memeras mereka Dan mereka Melakukan hal yang sama Kepada Yosni Karna Memahami bahwa mereka Mungkin mengambil uang Tetapi Dia tidak mungkin Membunuh Yosni Jadi Siapa yang telah Membunuh Yosni Karna Kemudian berpikir Mungkin saja Pembunuhnya Tidak memiliki Kaitan dengan Yosni Tetapi Mungkin saja Pembunuhnya Berniat membunuh Siva Dan Yosni Ikut menjadi korban Karna Ia ada di tempat yang sama Karna Yakin bahwa Siva Adalah target Sebenarnya Ia Kemudian pergi ke Ravindra Untuk memberitahunya Namun Ravindra marah Dan menyuruh Karna Untuk keluar dari kantor polisi Sin pun berpindah Ketika Karna pulang Dia diculik oleh beberapa orang Tetapi Karna berhasil Mengalahkan mereka semua Tiba-tiba Seseorang menelpon Bremen itu Dan mengatakan Apakah mereka berhasil Membunuhnya Ternyata Orang yang menelpon itu Adalah Raghu Karna Berhasil menangkap Raghu Dan mengikatnya Ternyata Raghu terlibat Dalam pembunuhan Siva dan Yosni Karna Kemudian memberikan Obat kepada Raghu Agar ia Mengatakan kebenaran Raghu Kemudian mengungkapkan Bahwa seorang Pengusaha besar Bernama Ragu Fercanda Mengesrak minyak Dari tanah Untuk keuntungannya Sendiri Ia Menyuntikan Bahan kimia Kedalam tanah Yang merusaknya Secara permanen Dia Menyuap Politisi besar Untuk penjalankan Bisnisnya Suatu hari Teman Siva Seorang jurnalis Kriminal Yang bernama Vinod Mengetahui Bisnis Gelap Sanda Ketika hujan Ketika hujan lebat Siva Mengunjungi Rumah Vinod Karena motor Kesayangannya Mogok Ia Menitipkan Motor itu Di rumah Vinod Kebetulan Kunci motor Siva Terdapat Flashdisk Vinod Kemudian Mengkopi Semua hasil Investigasinya Kedalam Flashdisk Itu Di malam Yang sama Anak Buah Chanda Membunuh Vinod Ketika Siva Mengetahui Isi Flashdisk Itu Ia Kemudian Melaporkannya Kepada Raghu Raghu Kemudian Membunuh Siva Dan Josni Dan Mengaturnya Seakan-akan Itu Adalah Bunuh Diri Karena Kemudian Merekam Pengakuan Raghu Dan Akhirnya Ravindra Menangkap Raghu Dan Chanda Dan Misteri Ini Akhirnya Terpecahkan Semua Orang Akhirnya Mengetahui Bahwa Raghu Telah Membunuh Siva Dan Josni Karena Akhirnya Mendapatkan Kembali Pekerjaannya Ia Mencoba Mengungkapkan Isi Hatinya Namun Tiba-tiba Ia Mendapat Telepon Dari Ravindra Yang Memberitahunya Bahwa Sarah Telah Dibunuh Dan Memintanya Untuk Segera Datang Karena Kemudian Datang Ke TKP Dan Menemukan Sebuah Catatan Yang Bertuliskan Aku Akan Segera Datang At Arva Dan Film Pun Berakhir Dengan Mendinggalkan Beberapa Misteri Yang Masih Tersisa 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 Dari elines